Apa kabar? Saatnya gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Work Life Trampoline yang gue buka di Instagram. Jadi gue posting di Instagram, gue bilang dalam rangka Work Life Trampoline mau mencoba untuk membantu orang-orang, silahkan nanya apapun yang ada kaitannya sama karir, sama kewirausahaan, pengembangan diri, dan segala macem ya. Pertanyaan udah masuk, dan gue akan coba baca satu per satu. Semoga pertanyaan lu salah satu yang terjawab. Oke. Semoga membantu Amerika Serikat, ih orang Michael Jackson, gak akan salah juga. Memang kon logikanya buruk, dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Ini untuk identitas saya, saya sekarang terkaitnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi presiden Republik Indonesia, karena Bang Panji. Tidur, nanying gue blok nih orang ini. Kita mulai dari... Advice All 20. Bang, karir di Indomaret gimana? Ya, baik-baik aja. Jadi gini, orang suka nanya pertanyaan setipe. Gimana soal karir di Indomaret? Gimana soal karir di bank? Gimana soal menjadi guru? Gimana soal berkarir di politik? Gitu-gitu. Yang mereka tanya adalah, apakah itu adalah area yang tepat untuk saya berkarir? Apakah saya bisa, dalam ternakutip, kaya atau makmur gitu? Dan jawabannya, bisa aja. Karena yang menentukan itu bukan di mana lo bekerja. Atau bahkan bukan sebagai apa lo bekerja. Tapi seberapa baik lo dalam melakukan pekerjaan lo. Jadi pertanyaannya, lo sendiri suka gak di Indomaret? Apakah lo happy kerja di sini? Apakah lo suka? Mungkin ada yang bertanya, siapa yang happy kerja di Indomaret? Lah, lo gak tau. Ada aja. Ada aja. Bahwa lo mungkin gak suka kerja di Indomaret. Kan lo gak bisa pukul rata. Semua orang gak suka kerja di Indomaret. Gue, mungkin yang nonton, mungkin yang lain, pasti pernah ngalamin ke Indomaret, atau ke Alfa Maret, Alfa Midi, ke Circle K, atau apapun, ketemu sama pegawai yang bukan cuma ramah, tapi atentif gitu. Kan, jadi ada, ini istilahnya gamila, karyawan itu kadang-kadang friendly, but inattentif. Kadang-kadang attentive but not friendly. Di luar negeri tuh banyak yang, kesannya gak friendly, tapi attentive. Jadi, dia memperhatikan apa yang lagi kita mau lakukan, apa transaksi yang akan terjadi. Pokoknya dia memperhatikan, walaupun terkesannya gak ramah. Di Indonesia, banyak orang yang ramah, tapi gak, gak, gak memperhatikan apa yang ada di depan dia gitu. Sehingga orangnya senyum-senyum, ngangguk-ngangguk, tapi salah, salah terus. Nah, tapi kadang-kadang, di beberapa tempat yang tadi gue sebut, kita ketemu sama orang yang friendly, tapi atentif juga. Karena mungkin, ya dia seneng ngelakuin apa yang dia kerjain gitu. Nah, berkarya di Indomaret juga sama aja, tergantung, lu ngerasa lu pas di situ atau enggak, suka atau enggak. Karena mungkin dari, gue gak tau urutannya secara benar, tapi, secara logika sih, gue nangkepnya, pertama lu kerja di situ mungkin sebagai, antara yang ngurus stok, atau yang ngurus kasir. Terus, dimanapun lu bisa kelihatan bagus, sehingga, lu, dan juga ini mungkin, ditentukan oleh atasannya, mungkin atasannya oke, sehingga dia bisa ngebaca, anak buahnya ada yang oke. Dan ketika anak buahnya ada yang oke, mungkin dipercaya untuk ngelakuin hal lain, misalnya ada satu, gerai baru buka, lalu karena dia baru buka, di tempat yang challenging gitu ya, yang mungkin susah, yang mesti ngebuka market, karena mungkin di situ gak ada, minimarket lain, dia pertama, sehingga orang-orang yang bagus ini, dipercaya untuk, ngurus yang di situ. Terus ternyata hasilnya oke juga. Lalu mungkin gak tau, jadi posisi manajerial, kayak kalau misalnya dia tadinya stok, posisi di atasnya apa, kalau kasir posisinya di atas apa, sampai kemudian dia bisa ada di, jenjang karier yang lebih tinggi gitu. Mungkin ya, tapi intinya gitu, Vaisal 20, lu mau kerja dimanapun, kayak misalnya ya, ini mungkin akan ada yang komplain, gue ngomong gini, tapi dia bilang, oh gue jadi guru, guru gak bisa kaya. Pertama-tama, kaya itu juga sangat bergantung sama gaya hidup lu. Penghasilan seberapapun juga kurang, kalau gaya hidupnya melebihi pemasukan. Di sisi lain, gue kenal pribadi, guru-guru yang kerja di sekolah-sekolah, mahal, dan gajinya itu, bisa dibilang, oke, oke gitu. Dan sekali lagi, tergantung dengan gaya hidupnya dia. Dan mungkin ketika, dia ngajarnya baik, gue gak tau ya sistemnya gimana, bisa gak ya sekolah, guru sekolah SMP, atau guru sekolah SMA, terus jadi dosen tuh, bisa atau gak tau, butuh kayak akreditasi yang berbeda lagi, mungkin tes yang berbeda lagi. Atau mungkin emang gak bisa sama sekali, gue gak tau. Tapi kemudian, menjadi pengajar ya, termasuk dosen di dalamnya, itu kemudian bisa juga ngasih penghasilan yang oke gitu, karena gue tau, ada beberapa kenalan gue jadi dosen di Amerika. Dan, makmur. Dan bisa di Amerika kan karena kemampuan. Maksudnya jadi dosen atau jadi pengajar di Amerika kan karena kemampuan. Jadi kalau ada yang bilang, jadi guru gak makmur, sebenarnya tergantung juga sih. Tergantung banyak hal. Tapi, secara umum tergantung apakah lo baik di situ. Karena uang itu, bukan tujuan, tapi dampak dari kita, sangat baik dalam apa yang kita lakukan. Oke, kita geser. Uh, panjang. Kevashi, mau nanya dari case-nya seperti ini. Ada dua hal yang sama-sama saya sukai. Satu tentang riset user, satu tentang manajemen orang. Riset user, manajemen orang. Kedua hal ini saya sangat sukai, dan sudah saya coba secara pro bono, seperti saran Bang Panji, kala itu dan terbukti saya mencintainya. Tapi kini saya dihadapkan oleh perusahaan atau lamaran kerja, untuk memilih salah satu saja. Sedikit melihat kepribadi saya berkarya latar belakang IT, berarti kemampuannya, kebisanya IT. Dan secara pribadi saya orangnya suka berkomunikasi dengan orang lain. Saya mencintai hal tersebut, teman-teman dikala harus memilih, salah satunya saya jadi bingung, karena posisinya tidak memungkinkan untuk memilih keduanya. Mohon masukkannya, semoga lancar segala urusannya. Dan pertanyaannya ini, bagaimana cara memilih dan menetap pada salah satu pilihan tersebut? Oke, Vashi, gue nggak tahu ini jawaban yang lu cari atau bukan, tapi ini jawaban gue untuk lu. Jawabannya adalah, nggak ada, nggak ada pilihan yang salah. Nggak ada pilihan yang benar. Adanya pilihan yang lu ambil, dan dengan itu konsekuensi dengan pilihannya. I can't help you much. Karena ini hidup lu. Kalau lu menyuruh gue untuk nentuin, untuk misalnya gue bilang, yaudah, ngambil yang reset user, atau gue bilang, ambil yang manajemen orang. Lu membebankan kesalahan pengambilan keputusan ke gue. Nggak boleh kayak gitu. This is your life, it's your decision. Orang suka kayak gitu soalnya, nanya sama pembicara atau motivator, gue musti apa gitu. Mungkin pembicara motivator lain akan bantu ngasih pilihan. Gue akan bilang, pilihannya pilihan lu. Jangan ngadi-ngadi dan mencoba untuk melempar tanggung jawab itu ke orang lain. Ke gue salah satunya. Karena nanti ketika pilihannya ternyata nggak lu suka, yang lu salahin gue. Nggak ada pilihan benar, nggak ada pilihan salah. Adanya pilihan yang lu ambil saat itu, terima konsekuensinya. Kalau ternyata lu nggak suka dengan hasilnya, yaudah ganti. Kesempatan untuk mengubah keadaan selalu ada di tangan lu. Ambil aja pilihannya mau yang mana. Terserah. Terserah. I can't help you. Kalau lu muslim, ya ada... Salat apa ya? Yang kalau misalnya kita mau pilih sesuatu. Gue lupa. Tapi setidaknya niat saya mencoba untuk nyuruh salat. Tapi itu jawabannya. Oke, kita geser. Buka baju DC. Ada tips nggak untuk rekrut tim sales dan marketing? Menurut Bang Panji kriteriannya seperti apa? Lalu untuk mengukur KPI-nya bagaimana? Terutama untuk tim marketing. Karena kalau diukur dengan omset seperti tim sales, kurang relevan ya. Gue ada tips. Tapi interk bocor nih. Gak apalah. Kenapa gue takutnya bocor? Karena ini tips gue dalam merekrut orang yang akan ada di posisi sales. Dan berarti kalau misalnya gue bocorin, kelak orang ketika interview sama gue akan... akan tahu bocoran ini dan memanfaatkan. Tapi di sisi lain gue udah gak pernah merekrut karena posisi gue dari direktur. kecuali head-head mungkin ya. Atau C-level masih gue yang coba rekrut. Gue selalu ngerasa, kalau gue lagi interview kerja dengan calon sales, terus gue misalnya dia nanya gajinya berapa atau gue nanya ekspektasi gajinya berapa. Tapi ini adalah ketika gue kasih penawaran gaji, lalu dia gak nego sama sekali, itu bukan ciri-ciri sales yang baik. Itu tips gue. Kalau lo ngerekrut sama seseorang, lo harapkan ini orang akan melakukan sales untuk lo. Tapi dia gak nego sama sekali untuk dirinya sendiri. Itu bukan... bukan... bukan ciri-ciri salesperson yang baik. Karena A, salesperson itu harus diakuin number driven. Dia sangat... sangat terpacu oleh angka. Jadi kita butuh orang yang memang senang sama angka tersebut. Dan untuk salesperson, gak ada... gak ada puncaknya tuh angka. Karena kalau dari commission based juga ya, misalkan gaji plus komisi atau commission, berarti gimana lo bisa berusaha untuk naikin terus aja hasilnya, sehingga komisinya nambah terus gitu. kayak manajer-manajer gue pada zamannya, komisinya dia, yang dia terima, dari menjadi manajer gue, itu bisa di atas gajinya dia. Nah, jadi sales itu gak punya angka spesifik. Kalau dia bisa push terus, maka dia akan push terus. Yang berarti, ketika lo interview seorang salesperson, dan dia gak nego gajinya, berarti mungkin secara karakter, bukan karakter sales menurut gue. Dan kalau untuk diri sendiri aja, dia gak mau memperjuangkan angkanya dengan dinego, gimana dia mau memperjuangkan urusan kita gitu. yang kita titipkan ke dia. Jadi itu salah satu, salah satu yang selalu gue jadiin matrix awal. Di sisi lain sebenarnya, kalau kata Gary V, hiring is guessing, firing is knowing. Jadi, sebagaimanapun kita bertanya, biasanya selalu gue tanya, lo biasanya kerjanya di mana? Apa yang lo jual di situ? Gimana caranya lo jualan? Siapa yang ngajarin lo ngejual? Apa cara yang biasanya lo ambil untuk mencapai target? Gitu-gitu lah. Nanti lo dengerin jawabannya, dan mungkin jawabannya oke. Habis itu, sisanya lo hanya bisa, yaudah kalau gitu, kita coba aja jalan, kita, gue kontrak sebagai karyawan, tapi kalau karyawan ada probationnya, 3 bulan, 6 bulan, kita lihat. Kalau misalnya ternyata 3 bulan, 6 bulan gak ada hasilnya, cabut. Gitu aja. Oke. Elizabeth.a underscore h. Eh, underscore h. Bang, ketika gue diberi pilihan pada 2 peluang, peluang A dan peluang B, kedua peluang tersebut memiliki manfaat dan risikonya masing-masing. Gimana cara menentukan pilihan yang sesuai agar tidak menyesal? Gue udah jawab tadi ya. Ambil aja. Dan jangan menyesal. Karena dua-duanya ada plus minusnya. Jadi ya, konsekuen aja. Ya. Gak usah bingung. Ambil aja keputusannya. Kalau salah, kalau ternyata keputusannya gak suka, yaudah ganti. Andi gue tujuh. Dulu gue hard time cari kerja. Harusnya hard time cari kerja. Sekarang sudah berkarir, penghasilan bagus, tapi sadar tahu kalau ini bukan passion. Beban pressure semakin jadi karena juragan gue saat ini gokil dan demanding. Mau berhenti, tapi tulang punggung keluarga. Jadi apa pilihan terbaiknya? Oke, gue coba. Jadi sebenarnya gajinya oke, tapi dia gak bahagia di situ. Saat yang bersamaan, udah sama dia gak bahagia, bebannya makin gede, karena bosnya gokil dan demanding. Dia sebenarnya pengen berhenti, tapi dia tulang punggung keluarga. Jadi pilihan apa yang terbaik? Selalu pilihan semuanya. Andi go. Gue sebenarnya terpancing untuk ngomongin soal juragan saat ini gokil dan demanding. Karena lo mengesankan ini negatif. Tapi menurut gue ini positif trade, karena gue gokil dan demanding. Gokilnya gue tuh kayak, gue pengen berkarir di Amerika Serikat. I demand that to happen. Gue memperjuangkan itu. Atau Comica. Selama 3 tahun dimana gue CEO sendirian, sebelum gue berdoa sama Toro, Comica selalu profit. Dan bahkan di tahun, dan di 2 tahun pandemi, dua-duanya profit. Tau gak betapa susahnya untuk menjalankan perusahaan stand-up komedi? Gue bukan perusahaan media, gue bukan perusahaan yang nyari duitnya dari konten-konten YouTube, atau gue bukan bikin film, atau gue bukan apa. Bisnis gue tuh beneran stand-up komedi, dan lo tau bagaimana terdampaknya stand-up komedi, dan lo bisa ngebayain betapa susahnya menjalankan perusahaan stand-up komedi di masa pandemi, dan profit 2 tahun berturut-turut. Berarti bukan main. Kenapa bisa seperti itu? Karena guenya gokil. Karena gue menolak untuk jadi perusahaan yang merugi. Gue bilang gitu, di 004 Weekly Vlog, setiap, setiap, berapa, berapa video sekali kesebut, terus rekaman-rekaman Zoom meetingnya juga ada, gue bilang, I will put you guys on my back, I will run. Di tahun pertama, di tahun kedua, tuh gue bener-bener bilang, lo mau kerja lo tolol atau gimana, gue mau perusahaan ini profit, dan gue akan, kalau perlu gue bikin, gue Lebron James deh, di Cleveland Cavalier 2017, gue tumpangin lo ke pundak gue, supaya berhasil, dan akhirnya berhasil. Jadi gue gokil, and I'm very demanding. So it's, supposedly it's a good thing. Yang berarti, kalau lo gajinya oke di situ, berarti lo kerjanya oke, dan lo punya bos yang seperti itu, sebenarnya, kalau lo lihat dengan perspektif yang berbeda, ini peluang untuk lo menumbuhkan diri lo jadi orang yang mengagumkan. Sampai pada level, kemampuan lo itu akan diapresiasi oleh perusahaan lain. Nah ini bergantung, eh, masuk ke poin selanjutnya. Pengen berhenti, tapi tolong membungung keluarga. Kalau lo berhenti dan lo pindah ke tempat lain, yang mengapresiasi lo sama, atau bahkan lebih tinggi, atau mungkin sedikit lebih rendah, gak ada masalah dong. Pertanyaannya adalah, lo sendiri ketika lo keluar, ada yang mau ngangkut gak? Menurut lo. Kalau lo bilang, gak tau bang, berarti lo kurang banyak temen, atau mungkin lo ada di posisi yang gak ketemu sama client side, atau apapun itu. Tapi lo mesti cari tau. Lo mesti cari tau, apakah ada market untuk diri lo di luar perusahaan ini sekarang. Karena, kalau misalkan ternyata gak ada yang mau ngangkut lo, berarti mungkin lo gak sebaik yang lo pikir, walaupun mungkin gajinya gede. Atau jawaban lainnya adalah, lo bisa mencoba untuk mengorbankan waktu istirahat lo, untuk mengembangkan sesuatu yang lain. Seperti misalkan kewirausahaan, ngembangin bisnis pelan-pelan, ngelakuin sesuatu. Karena lo bilang, duitnya oke kan. Jadi mungkin ada yang bisa disisihin. Gitu kurang lebihnya. Eh guys, ini ada satu pertanyaan, tolol banget. Dia bilang, Bang mau tanya bedanya bakat sama kerja keras? Gue jawab, I hate stupid questions. Minta maaf dia. Oke, bulan, haha. Mas Panji, gue kerja bareng partner yang effort kerjanya gak sama kayak gue. Bisa dikatakan dia santai. Sedangkan gue gak nyaman kerja dengan orang seperti itu. Terkadang, pas lagi deadline, gue lebih effort ketimbang dia untuk selesaiin tempat waktu. Gue gak enak negur dia agar lebih effort lagi kerjanya gak malas-malasan terus biar gak kebiasaan dikejar deadline mulu. Saran, Bang, gue harus cabut atau gimana? Gue cinta sama kerjaan itu, gajinya, sesuai capeknya, bikin gue baginya, cuma kedalaman partner aja. Pertama-tama, partner lo tapi deliver gak? Kalau dia santai atau males, tapi buntut-buntutnya deliver gak? Kalau lo pas deadline lebih effort untuk selesaiin tempat waktu dan dia enggak, tapi pada akhirnya dia deliver gak? Karena kalau pada akhirnya dia deliver, don't judge. Semua orang caranya dan temponya beda-beda. Gue waktu kuliah, lo kasih gue waktu 3 bulan untuk ngerjain sebuah tugas, gue baru bisa ngerjain itu seminggu terakhir. Karena gue orangnya mepet banget. Dan gue juga gak tau kenapa. Di saat gue terdesak, ide gue malah keluar makin banyak. Gilang Baskara, waktu suci, dikenal sebagai komika yang kalau misalkan waktunya untuk ngebengkel dan nyetor materi itu gak pernah nyetor apa-apa. Karena dia gak siap. Bukan gak pernah nyetor apa-apa ya. Mungkin ada yang di-store, tapi Gilbass itu dikenal, mepet-mepet hari ha, baru nulis. Nyampe final itu orang. Tanya aja sama Gilbass. Setiap orang temponya beda-beda. Nah, antara lo mencoba untuk memaklumi dia, karena tampaknya dia memaklumi dia lo. Atau mungkin gak, gue juga gak tau. Atau lo bilang sama siapapun yang bertanggung jawab untuk mencoba mengatasi keadaan ini. Atau kalau dia sampai bilang sarannya gue harus cabut atau gimana, menurut gue cabut. Karena kalau kata Rene Soehardono, your job is not your career. So you have a career doing something, jobnya bisa beda-beda. Karir gue entertainer. Jobnya bisa jadi MC, bisa jadi presenter TV, bisa jadi stand-up comedian, banyak jobnya. Karirnya entertainer. Karir lo sebagai apa? Jobnya saat ini yang lagi lo pegang kan? Tapi kan itu bukan saat-saatnya job di dunia karir lo yang tersedia. Pindah aja kalau lo mau. Gitu ya. Maria aja. Bang, jika menemukan apa yang kita suka itu saat sudah tidak mudah lagi. Bagaimana jika menemukan apa yang kita suka saat sudah tidak mudah lagi? Bagaimana juga untuk bisa mengembangkannya sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat, sebagai sumber pengalaman yang menarik, dan juga bahkan sebagai penghasilan. Saya menemukan bahwa ternyata saya suka sekali olahraga atau olahraga di usia 40 tahun lebih. Semoga bisa kepilih untuk dijawab. Terus, apa nih? Ada yang nanya, masalahnya apa ya? Kalau suka terusin aja. Mungkin terusnya, mungkin kedepannya bisa kayak Deddy atau Aderai. Terus jawabannya lagi, memotivasi diri yang up and down. Merasa gue udah lewat umur. Wah, kok yang dikenal pendiam jadi banyak gaya. Wah, kok yang dikenal pendiam jadi banyak gaya. Meyakinkan diri dan mematakan pendapat luaran tentang sosok wanita yang makin umur harus makin tenang. gue gak tahu Maria Aja ini bacanya dan nontonnya apa. Tapi siapa yang bilang perempuan itu makin umur harus makin tenang? Siapa? Siapa? Ibu Susi Pujastuti itu udah tua gak tenang-tenang sama sekali. Ibu Risma juga gak tenang sama sekali. Lo tau gak di Instagram itu banyak sekali oh ini, ini, ini. Siapa sih namanya itu? Mbak-mbak yang yang cantik sekali yang sering diundang ke talk show-talk show YouTube terutama karena mungkin dia montok. Gue lupa nama mbak ini siapa. Mbak ini cukup terkenal. Instagramnya mbak ini pakai baju-baju kelihatan gitu. Mbak ini jelas tidak mudah. Dan mbak ini memberanikan diri untuk jadi dirinya sendiri karena mungkin emang dirinya sendiri jadi seperti itu selama ini. Denari did jadi seorang personality di Instagram dan jadi I bet she's happy living her life, right? Usianya jelas tidak mudah. Dan yang seperti mbak itu bukan cuma satu. Ada beberapa lagi mbak-mbak. Gue bilang mbak-mbak karena mungkin prediksi gue umurnya 40 juga. Kayak gue. Mungkin bahkan lebih tua daripada gue. Dan ada banyak yang seperti itu. Jadi, mari aja percaya dari gue yang umur 42 tahun memutuskan untuk meninggalkan kestabilan dan kekayaan yang ada di Jakarta untuk berkarir dari nol di New York. Nggak ada kata terlalu tua untuk memulai cita-cita. Gue selalu bilang ini. Kentucky Fried Chicken itu si Colonel Sanders itu kan logonya dia udah putih dan jagotan. Kenapa? Dia pensiun jadi tentara dulu baru memulai bisnisnya. Nggak pernah ada kata terlambat. Do what you want to do if it makes you happy. R. Fatullah Usaha orang tua gue udah 10 tahun lebih tapi stuck di situ-situ aja cuma punya satu gerobak nggak berani untuk nambah karena punya pengalaman buruk. Gimana biar lebih ningkatinnya? Prihatin juga liatin orang tua. Orang tua 10 tahun lebih stuck di situ-situ aja dia punya satu gerobak sampai situ aja dulu. Itu sebenarnya menggambarkan ada yang mesti ditingkatkan dalam kapasitas orang tua lo dalam berwira usaha dengan gerobaknya. Gue nggak tahu nih dia dagang apa ya. Tapi sekiranya dia misalkan dagang kayak mie ayam gitu ya terus punya satu gerobak terus dia keliling-keliling dengan satu gerobak tersebut dan 10 tahun satu gerobak aja berarti ada yang salah dengan pengelolaan keuangannya. Kenapa? Apakah karena makanannya nggak oke? Apakah karena ruang distribusinya area yang disamperin nggak oke? Atau tempat mangkalnya yang nggak oke? Atau misalnya keuangan pribadinya yang nggak oke? Misalnya ternyata bapaknya suka main judi atau bapaknya ngerokok mulu yang mana kalau misalkan duitnya nggak habis untuk beli rokok bisa untuk hal-hal lain. Ada banyak sekali yang mesti dijawab tapi bisa jadi itu pertanyaan karena kita tahu ada banyak sekali orang dari jualan gerobak satu, gerobak tiga, gerobak lima terus jadi banyak. Bapaknya Boris Bokir tuh dari tadinya punya satu angkot terus kemudian suka dan bisa meningkatkan kapas jadinya sampai jadi punya begitu banyak angkot sampai jadi ya cukup mampu keluarganya Boris Bokir itu. Jadi ada satu poin itu. Tapi itu sudah tambahannya punya satu gerobak doang nggak berani untuk nambah karena punya pengalaman buruk. Nah, kita ngomongin soal kegagalan ya. Orang lakuin sesuatu terus gagal kalau dia nggak berusaha lagi untuk mengubah keadaannya berhenti di situ karena takut gagal lagi maka untuk selamanya akan ada di posisi gagal. Satu-satunya cara untuk mengubah dan ada di posisi berhasil adalah dengan nyoba lagi. Tapi kan gue takut kemarin gagal. Yaudah, pilihannya ada di lu. Lu nggak mau mencoba lagi karena lu takut gagal berarti lu harus dengan satu gerobak. Yaudah, terima aja. Tapi kalau lu komplain dengan satu gerobak dan lu pengen numbuh ya coba lagi. Nggak ada pilihan lain. Begitu ya. Our time 14 0721 underscore official. Itu yang lu cek. Saya udah nonton 44 episode weekly vlog 44. Thank you. Satu di antara banyak yang menarik pas Bang Banji bilang kewirausahaan itu soal mental. Di satu waktu Bang pernah bilang nggak semua orang bisa jadi wirausaha. Nah di titik ini pertanyaan saya gini Bang. Apakah kewirausahaan itu seperti karunia atau bakat khusus yang diberikan sama orang tertentu atau seperti karakter yang sebenarnya semua orang bisa tapi nggak semua orang mau bayar harga perjuangannya. Mental bajakah atau otot mental sesuatu yang dari bahannya udah bagus atau otot yang semua punya tapi harus dilatih. boleh minta pandangan abang tentang terminologi atau konsep ke mentalitas kewirausahaan. Menjadi wirausaha mungkin mungkin ada bakat atau mungkin bisa dilatih atau mungkin mungkin juga karunia mungkin juga tapi yang pasti ketika gue bilang nggak semua orang bisa jadi wirausaha karena masalah faktor kesediaan aja. lo bersedia nggak untuk kerja 24 jam lo tau nggak di di reals ada yang bilang gini gue nggak suka kerja 9 to 5 sehingga gue memutuskan untuk berbisnis sekarang gue kerja 24 jam fuck kata gitu tapi emang menjadi wirausaha itu ngeleburin soal hari-hari biasa dan hari-hari kerja menjadi wirausaha membuat lo jadi produsen ketimbang jadi konsumen menjadi pengusaha membuat lo jadi inisiator jadi orang yang punya inisiatif dulu banget tahun 2010 di buku nasionalisme gue punya kutipan ada 2 jenis anak muda di Indonesia mereka yang menuntut perubahan dan menciptakan perubahan karakter dua-duanya sama benernya lo mesti milih aja perjuangan lo mau yang mana tapi yang menciptakan perubahan itu karakter entrepreneurial dan untuk bisa itu lo harus menentukan pilihan apakah lo bersedia untuk menjalani sesuatu tanpa ada hari libur tentu teknik libur ada tapi ketika lo libur pala lo masih memikirkan bisnis lo karena ini kayak anak lo gitu nah jadi dan dan satu lagi lo bersedia lo bersedia atau enggak untuk kemudian menjadi orang yang paling salah di perusahaan tersebut karena emang puncaknya di lo kalau lo menjadi seorang direktur maka lo mesti tahu walaupun salahnya anak buah lo tanggung jawabnya tanggung jawab lo itu itu setidaknya yang gue lakukan gue tahu anak buah gue kadang-kadang suka salah kampret-kampret memang tapi tanggung jawabnya tanggung jawab gue ada momen dimana gue bisa mengubah keadaan disitu tapi gue tidak lakukan apakah lo bersedia apakah lo bersedia untuk kerja 24 jam apakah lo bersedia untuk jadi orang yang paling salah apakah lo bersedia untuk terus meningkatkan kapasitas diri lo karena bisnis berubah terus apakah lo bersedia untuk belajar terus apakah lo bersedia untuk melewati adrenalin rush terkait PNL yang lo lihat ya financial sheetnya dengan gaji yang mesti lo bayarkan tiap tanggal 25 atau tanggal 1 semua ada di lo on top of that bersediakah lo untuk commit pada sesuatu yang lo cinta karena gue gak pernah menyarankan bisnis ngejar duitnya kenapa? karena baik bisnis karena itu yang lo cintai atau bisnis karena itu ngejar duitnya dua-duanya itu sama susahnya dan dua-duanya itu kadang gak ketemu duitnya nah yang jadi masalah adalah karena lo berbisnis hanya untuk duitnya saja ketika duitnya belum datang dan kadang-kadang dalam berbisnis duit itu baru datang panjang sekali ketika bisnisnya itu gak menghasilkan duit lo cenderung berhenti di tengah jalan padahal mungkin kalau lo punya kemampuan untuk terus aja walaupun gak ada duitnya nyampe juga duitnya tapi lo disitu untuk duit bukan karena lo suka beda dong sama yang suka medunianya gak ada duitnya tapi karena suka medunianya dijalani terus akhirnya nyampe juga ke situ karena proses dari nol sampai kenyari duit sampai dapet duit panjang sekali kalau lo gak cinta gue gak ngerti kenapa lo disitu karena duitnya duitnya kan gak ada kalau misalnya lo berbisnis karena duitnya dan duitnya langsung ada disitu bagus cuman yang lo mesti tau bisnis itu selalu dan ini yang ngomong semua entrepreneur naik dan turun ketika turun gimana lagi gak ada tuh duitnya apakah kemudian lo lepas gitu nah berarti bukan bukan pengusaha lo trader kali ya pas lagi naik apa maksudnya pas lagi kecil lo beli pas lagi naik pas mau turun dikit langsung lepas gitu nah kalau lo bersedia maka lo bisa jadi wirausaha tapi kalau misalnya lo gak bersedia sebaiknya gak usah jadi ini masalah kesediaan aja hmm arksel underscore 7 bang gue ada cita-cita berkarir di hal yang dicap kotor dan secara lapangan kerja sulit sekali untuk ditembus menjadi orang sukses gue sebut aja gue pengen berkarir di dunia politik gue yakin sama kemampuan gue disana tapi gue ragu sama hal di dalamnya seperti uang orang dalam dan lain-lain menurut bang Pandi gimana cara menghapus rasa keraguan itu arksel politik itu butuh otot gue udah sering bilang lo suka ngomongin sepak bola suka banget suka banget dan mungkin banyak banget tau dan mungkin secara taktikly oh brilliant sekali lo tau apa yang mesti dilakukan gitu ya tapi kalau lo gak punya otot untuk menjadi atlet sepak bola kan gak jadi atlet sepak bola juga kan politik juga sama lo mau suka politik tertarik politik minat politik tapi lo gak punya otot-otot untuk berpolitik and you'd be a fool to not even consider that I am right about this gue gue udah yakin sekali menjadi politis itu butuh kemampuan spesifik butuh otot-otot tertentu yang harus lo miliki banyak di dunia politik juga gak punya itu banyak orang yang gak punya otot-otot politik bersliwuran sebenarnya di dunia politik akhirnya yang cuma jadi bising doang nah pertanyaannya adalah apakah lo punya otot-otot politik tersebut gue gak mau lo jadi orang naif yang kayak gue suka politik gue mau mengubah dunia nah caranya gimana untuk memiliki otot-otot politik itu atau untuk mengetahui lo punya gak otot-otot-otot politik tersebut di dunia politik itu selalu ada entry level career untuk bekerja disini seperti misalnya sebelum jadi politisi gabung di organisasi underbownya politik kayak misalkan Golkar, PDIP, PKS mungkin PSI, Demokrat itu pasti punya organisasi-organisasi di bawahnya gabung kesitu dulu aja kenalan sama orang-orang politik karena biasanya anak-anak politisi juga atau orang-orang yang kayak lo juga disitu gabung disitu lihat kegiatan yang seperti apa lo akan bersinggungan dengan kegiatan partainya gabung aja dulu atau di lembaga-lembaga survei gitu kayak LSI atau Carta atau apapun itu gabung aja disitu atau apapun yang mendekatkan lo dengan politik dan membuat lo semakin tahu apakah ini tempat yang tepat untuk lo atau bukan dan dengan itu kalau misalnya lo konsisten lo akan menumbuh kembangan otot-otot-otot politik dan kelak mungkin lo akan jadi politisi juga asal jangan kosong aja oke lanjut at dah boot freelance kerja hampir 3 tahun di rumah bahkan dari sebelum pandemi kerjaan udah sesuai passion orang tua istri juga mendukung cuma penghasilan belum stabil ada beberapa kerjaan yang gak bisa diambil karena alat tidak mampu PC atau laptop kebutuhan editing video color grading dan efek lainnya ada solusi oke jadi intinya lo seneng apa yang ngelakuin tapi toolsnya belum ada penghasilan belum stabil ya kalau dari ini mungkin lo designer ya atau mungkin video editor atau apa gue gak tau kalau dari bidang kerja lo memang penghasilan akan selalu gak stabil kestabilan hanya akan datang dari reputasi dan reputasi itu yang membuat banyak job masuk banyak job masuk itu yang akan membuat penghasilan naik penghasilan naik yang akan membuat lo jadi punya modal untuk nambah alat dan lain-lain jadi ada 2 jalan satu lo ngasih tau orang gak kerjaan lo itu seperti apa karena kecuali lo melakukan personal branding gak ada yang tau kualitas dari pekerjaan lo instagram lo sih isinya bukan kerjaan lo ya dan gue sih menyarankan di instagram pribadi jangan bikin instagram terpisah karena atau mungkin lo mau bikin portal sendiri ya boleh juga sih tapi lo mesti ngasih tau orang kemampuan lo itu seperti apa karena dunia lo itu dari reputasi lo dapet job dari reputasi jadi lakukan personal branding atau dirinya kasih tau sama orang apa yang lo lakuin kualitasnya seperti ini sehingga banyak job masuk dan pelan-pelan kalau emang lo bagus ya karena banyak job masuk dan job itu berhasil lo dapetkan kan 2 hal yang berbeda karena tergantung skill lo kalau ternyata editan lo jelek dan itu yang membuat lo gak gak stabil gimana gitu kan jadi lo juga mesti meningkatin kapasitas diri di saat yang bersamaan ada pilihan lain yaitu punya hustle yang lain kayak misalnya misalnya lo kerja di sebuah perusahaan mungkin kontrak setahun supaya lo punya penghasilan tambahan terus udah gitu si freelance ini on the side ya di waktu luang lo sehingga tetap jalan tapi lo jadi punya duit tambahan untuk nabung untuk modal alat sehingga yang lo inginkan bisa kesampaian gitu kurang lebihnya alwiah 543 suka banget sama kerjaan yang sekarang dari kebanyakan aspek lingkungannya tipe kerjanya yang didapatnya penghasilannya cuma jauh dari keluarga dan keluarga selalu mencoba mengingatkan in a nice way untuk kerja yang dekat mereka aja apalagi pandemi gini bikin akses ketemu jadi agak terbatas gimana menurut mas panji awya 543 ini juga sesuatu yang lagi gue alamin sejujurnya gue juga resah sama keputusan gue ini sekarang gue praktis sebulan gak ketemu keluarga gue ditambah dengan karantina-karantina ini dan gue terus bertanya-tanya apakah kemauan gue untuk mengejar karir ini nyusahin anak-anak dan nyusahin istri udah pasti nyusahin sih dan mereka mungkin gak terlalu keberatan ya mungkin kangen tentu dan mungkin ngerasain gue nyenggari disitu sehingga kelimpungan ya kayak yang bantuin Mila soal urusan sekolah gitu sama urusan-urusan lain Mila juga ada kerjaan gak ada yang jaga rumah gitu-gitu udah pasti jadi gue juga agak bingung jawabnya tapi gue tau satu hal pernah dengar gak istilah a happy wife happy wife happy life intinya kalau istrinya happy maka keluarga lu happy itu berlaku juga untuk suaminya sebenarnya berlaku untuk keduanya si suami dan istri si ayah dan ibu ini harus melakukan apapun yang mereka bisa untuk merekanya bahagia karena kalau merekanya sedih dan merekanya getir dan merekanya marah-marah anaknya akan kena nah gak ada pilihan yang ideal setau gue semua pilihan datang dengan konsekuensi lu mesti tau apa yang bikin lu happy dan memperjuangkan itu sambil memikirkan cara-cara lain untuk terus mengakomodir kemauan keluarga lu untuk dekat kayak misalkan lebih rutin untuk berkomunikasi lebih sering untuk video call ketika lu lagi ada bersama dengan mereka be present jadi kalau ada di rumah ya di rumah aja gak usah kemana-mana gak usah keluar rumah dekat dengan mereka dan segala macemnya sampai pada akhir dimana mungkin lu yang bisa boyong mereka ke lu itu sesuai lagi gue perjuangkan makanya gue force-seer diri gue selama gue di New York tuh gue kerja gue cukup yakin gak banyak yang kayak gue disitu force-seernya karena gue tanya juga sama beberapa temen-temen gue kalau open mic itu sehari berapa gak setiap hari kata mereka kadang-kadang seminggu sekali kadang-kadang seminggu tiga kali jadi untuk gue yang sehari tiga kali emang mungkin gak wajar juga untuk beberapa orang disana tapi itu gue lakuin karena gue pengen cepet-cepet mencapai apa yang gue inginkan supaya gue bisa cepet-cepet boyong anak gue jadi gue gak bisa jawab banyak pertanyaan lu karena ini juga keresahan gue tapi gue tahu satu hal kalau lu gak ngelakuin apa yang lu inginkan dan yang lu cita-citakan gue takut lu nya gak bahagia dan gak bahagianya itu akan terasa sama keluarga lu juga gitu next belindi premium rice bang kami rilis produk beras merah ada tiga varietas dengan merek belindi selain itu juga kami melayani produk white label untuk yang gak tau white label itu artinya barang-barang dia bungkus-bungkus dia brandnya brand orang kayaknya ya nah baiknya apa kami berstrategi ya kami keep produk andalan yang gak akan kami share sebagai produk white label ya makasih bang nah baiknya apa kami berstrategi ya kami keep produk andalan yang gak akan kami share sebagai produk white label ya gini berlindi premium rice dua-duanya sih bener gue pernah ngalamin juga tuh jadi gue punya brand tapi gue istilahnya masih terima orderan gitu dan waktu itu konteksnya adalah ref basketball clothing jadi kami punya brand tapi kami masih terima orderan jersey yang mana sebenarnya di luar bisnis kami tapi itu menghasilkan duit terus akhirnya setelah jalan berapa lama kami putuskan untuk berhenti karena tenaganya justru abis untuk si white label ini memang ada duitnya tapi kami ngerasa gue dan Idan waktu itu ngerasa duitnya tuh gak gak layak untuk mengorbankan fokus kami mikirin brand dan mikirin bisnis saat itu jadi kami soalnya kalau misalnya kayak gitu tuh karena kami ada klien bukan kayak kami bikin brand terus ke konsumen karena ada klien klien tuh membahagiakannya kan tentu gak mudah ada tektokannya ada segala macem gitu-gitu ya dan itu jadi jadi beban dan itu bukan core bisnis kami dan itu sebenarnya sebenarnya kalau dipikir-pikir itu bisnis terpisah lagi butuh strategi sendiri butuh perencanaan lagi sendiri untuk ngelakuin itu karena kami kurang orang kami putuskan untuk ngelepasin jadi sebenarnya pertanyaannya adalah balik lagi jawabannya bukan jawaban untuk gue jawab tapi lu mesti tahu sendiri lu sendiri ini bikin berlian ebelin di premium rice ini pengennya apa dan apakah white labeling itu ngarah ke situ atau sekedar cuma untuk nutupin PNL-nya aja kalau untuk sekedar nutupin PNL jalanin tapi jangan lama-lama kasih target aja setahun aja nih kami kayak gini menuju ke setahun itu kita mesti ngembangin brandnya supaya bisa lepas ketergantungan dari melakukan white label ini itu usul gue next sebenarnya banyak pertanyaan tapi pertanyaan-pertanyaan ini sejujurnya banyak yang udah pernah gue jawab untuk yang ngerasa pertanyaan yang ngerasa terjawab coba buka youtube gue terus cari playlist MVP ada banyak disitu soal bisnis ini ada M underscore ilham dot ilham gimana sama hobi yang dijadikan pekerjaan pertama-tama hobi dan passion itu berbeda ya hobi itu sesuatu untuk mengisi waktu luang passion itu sesuatu yang lu cintai dunia yang lu cintai gaming hobi atau passion bisa dua-duanya buat gue hobi gue mengisi waktu luang main game tapi game bukan hati gue bukan dunia gue gue gak bersedia hidup hanya untuk main game ada orang yang emang passionnya game hobinya yang lain main catur panahan naik sepeda bengong nah kalau gue hobi jangan dijarin pekerjaan hobi mah sesuatu untuk mengisi waktu luang karena nanti kalau misalnya hobinya lu jariin pekerjaan terus mengisi waktu luangnya apa tapi kalau passion enaknya dijarin pekerjaan kenapa karena lu tidak memisahkan work dan life gak harus work Senin sampai Jumat live Sabtu Minggu gak mesti work ketika di kantor di luar kantor jadi live lu bisa ngeleburin itu sama kayak gue gue sangat suka menanam perasaan di hati orang kalau orang ngerasain sesuatu dan itu gue yang taruh gue tuh seneng banget makanya gue tuh gak cuman jadi stand up comedian gue bikin video seperti ini gue kadang-kadang jadi pembicaraan dan segala macam gue nulis naskah film gue seneng reaksi yang orang terima ngeliat film yang gue bikin atau bahkan jadi karakter untuk sebuah film kayak insya Allah sah atau apapun itu nah jadi ketika gue melakukan sesuatu yang gue cintai dan gue hidup dari situ setiap hari rasanya bahagia I get to do the things that I love to do nah jadi hobi dan passion itu beda Adrian Shannem saya menikmati pertumbuhan saya di tempat kerja saya karena saya karyawan biasa tapi dapat kesempatan dan dibiming oleh owner langsung untuk menjadi salah satu leader disana masalahnya orang-orang di toko saya gak punya perasaan yang sama kayak saya mereka happy tapi mereka datang hanya untuk uangnya saja dan parahnya lagi ini berangkat dari kepala toko saya langsung yang seringkali menjudge karyawan yang negatif dan sering menutup peluang kemajuan untuk mereka dengan mencuekan dan tidak support segala inisiatif prestasi dan karyawan nah posisi saya menurut Bang Panja apa yang harus saya lakukan di sisi lain saya masih punya misi dari owner untuk mengembangkan toko tersebut NB owner disini adalah bosnya sedangkan kepala toko adalah pimpinan di toko kami ngomong ke bosnya kalau memang bosnya baik jelasin aja tapi jelasin aja tapi jelasinnya itu jangan dalam rangka ngejelekin si pimpinan atau kepala toko terangin aja apa yang terjadi apa yang kepala toko lo lakukan sehingga apa pendapat lo terhadap dampak yang kepala toko itu lakukan kalau lo udah ngomong ke bosnya langsung ke ownernya langsung kemudian gak ada perubahan menurut gue ada dua pilihan lo kembangin diri lo supaya lo kemudian jadi pimpinan atau kepala toko atau lo cabut sekalian gitu bikin sejam kali ya jangan pentokin lebih dari situ Leonard I-90 Bang Banji saya banyak bisanya banyak sukanya bisa dibilang Jack of all trades tapi saya itu tipe support bukan seperti sales yang jago deal ke orang nah jadi saya bingung karena banyak yang cari orang kayak sales untuk kerja sedangkan tipe support seperti saya biasanya dicari pas masih muda sekarang saya umur 31 bagaimana baiknya ya sebetulnya jangan ini kurang spesifik bidang pekerjaannya tapi kayaknya ini ada kaitannya dengan karakter Leonard Leonard itu Jack of all trades orang yang tahu banyak orang yang gak spesifik tapi kemampuannya general biasanya tipe leader kayak gini dia senangnya gue gak ngerti tipe support sih sebenarnya tapi kayaknya lebih orang belakang dan bukan orang depan dan gue mau jawab tapi gue juga bingung apakah ini sesuai terima kasih selamat menikmati Jadi, clip-on gue putus Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya Si Leonard Intinya sih gini Leonard Karena gue gak tau dunia lo seperti apa Gue tuh memahaminya tuh Mau itu yang di depan Atau yang di belakang Dua-duanya tuh harusnya punya peluang karir yang sama baiknya Tapi sekali lagi gue gak tau lo kerjanya dimana ya Karena Di belakang pun Bukan yang ujung tombak ya Tapi di belakang pun tuh juga ada skillset yang Atasan lo harusnya bisa apresiasi dan Bisa punya peluang untuk naik jabatan Harusnya ya Tapi gue juga gak Sekali lagi gue gak tau lo bidangnya apa Tapi intinya gini Mungkin permasalahannya adalah bukan Lo seneng lakuin support Pertanyaannya adalah apakah lo excel dalam itu Apakah ada hal-hal lain Dari aspek yang lo kerjakan Yang membuat orang akan bilang Oh gue mau ngasih dia jabatan lebih tinggi Kayak misalkan Kalau lo emang senengnya di tim support Bukan tim depan Tapi lo punya kemampuan manajer yang baik Punya kemampuan public speaking yang baik Sehingga lo bisa memimpin banyak orang Mungkin lo akan dipercaya untuk jadi lead Timnya Walaupun bukan yang di depannya Kebayang maksud gue Kayak kan gue sales ya Gue pernah jadi sales di beberapa tempat Tentu gue AE nya Di belakang gue tuh ada Waktu gue di UPS tuh ada apanya Pokoknya orang yang ngerjain paperwork nya Ada yang ngerjain Gitu-gitu Waktu gue di sales untuk agency Itu ada media buyer nya Gitu-gitu lah Nah mungkin lo tuh bagian-bagian yang belakangnya itu Nah tapi orang-orang kayak gini Juga punya jenjang karirnya sendiri Yang walaupun mungkin beda sama jenjang karirnya Si sales yang ada di garda depan Tapi bagaimanapun Harusnya tuh ada peluangnya Cuman mungkin gak dapet Peluang untuk naiknya tuh gak dapet Karena Lu gak Lebih dari yang diharapkan Lu diharapkan Untuk deliver segini Lu deliver segini Lu gak akan Naik jabatan Kalau lu mau naik jabatan Atau naik gaji Atau naik peluang gitu ya Lu diminta segini Effort lu tuh segini Sehingga orang akan ngeliat Dia emang harusnya gak disitu Udah pindah ke posisi ini aja Gitu orang gak pindah Ngerti maksudnya Jadi Atau Atau Emang lu itu Harus keluar dari situ Kemudian memposisikan diri Jadi konsultan Karena Kalau gue gak salah nangkep Ada spirit serving dari lu Serving someone Itu tuh karakter yang sangat unik Dan juga dibutuhkan Kayak contohnya gue ya Di management Comika Orang yang jadi representatif untuk talent Itu semua yang kasih tau Lu tuh Ada di bisnis pelayanan Ini adalah bisnis You're serving Your talent Dia butuh apa Lu provide Dan menjadi Itu pun mesti Jack of all trades juga Mesti tau banyak hal Karena ketika Oh gue pengen Bikin lukisan dong Bisa bantuin gue akses kemana gak Oh iya ntar gue cari tau Oh gue pengen bikin ini dong Konser dong Bisa bantuin gue untuk Cari vendor Tempat dan alat Oh iya ntar gue cari Tapi supaya serving Dan dibutuhkan orang yang Emang seneng serving Seneng Emang itu yang dia seneng gitu Lu butuh apa Gue bisa provide Dan itu membuat lu bahagia Karena lu bisa provide itu Kalau emang itu tipikalnya Berarti ya Lu akan bisa sukses dimanapun Dengan Dengan karakter seperti itu Karena Ada beberapa kerjaan yang membutuhkan itu Atau Ya lu keluar dari konsultan Karena konsultan basically juga serving Gitu Segitu aja dulu ya Ini mohon maaf nih Gue kayaknya gak Untuk Untuk beberapa masa ke depan Gak bisa bikin video dengan Mikrofon Gue mesti beli lagi dulu Dan gak tau kapan datengnya Sekarang masih banyak Sorry gak semua pertanyaan terjawab Nanti gue cek Berapa pertanyaan lagi Yang masih harus gue jawab Yang berarti mungkin kita lanjutin Di video berikutnya Thank you Bye bye Terima kasih udah nonton video ini Dan juga terima kasih udah subscribe Kanal youtube gue Gue mau kasih tau bahwa Gue membuka youtube membership Dan ada tiga jenis penawaran Ada satu paham 30 ribu rupiah Ada satu rasa 125 ribu rupiah Ada satu jiwa Satu setengah juta Masing-masing punya Manfaat-manfaat tersendiri Ada konten-konten khusus Yang gue siapkan Untuk para member Kalau tertarik Silahkan mampir ke home Klik join Klik join